Pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief dilantik sebagai Dewan Pembina Palang Merah Indonesia. Dirinya meminta agar tim sukarelawan PMI yang merupakan fasilitasi personal, setiap orang yang mengabdi kepada PMI harus berbangga karena ini adalah organisasi kemanusiaan. Beginilah suasana pelantikan pengurus ketua dan Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Batanghari. Acara yang digelar pada Senin 19 September 2022 dan dihadiri oleh Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus, yang juga legislator DPR RI ini berlangsung sukses. Dalam kepengurusan tersebut, Sekda Batanghari Muhammad Azan dipercayai untuk mengkomandoi organisasi kemanusiaan Palang Merah Indonesia. Dalam bidatonya, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief menyampaikan, PMI adalah organisasi kemanusiaan yang dibangun relawan dengan tidak membedakan agama, ras, dan golongan. Kepada pengurus PMI yang baru, ia menegaskan untuk bisa mencetak relawan-relawan dari remaja dan juga membentuk korps sukarela yang merupakan relawan PMI yang sudah terlatih dengan baik dan sudah mengikuti pendidikan sesuai dengan standar Palang Merah Indonesia. Kepada pengurus yang baru, lanjut Fadil, bekerja di PMI ini berbeda dengan bekerja di instansi maupun Pemda. Sebab di PMI adalah bekerja dengan ladang amal dan kebaikan dan PMI memiliki tujuan yang jelas yakni misi kemanusiaan. Kita harapkan PMI Batanghari bisa mewujudkan cita-cita itu. Karena hampir setiap minggu di WA Group itu, kalaupun tidak setiap hari kita sudah sempat bukanya, pasti ada anak saudara kita yang menyatakan, kami perlu golongan darah ini, golongan darah ini, golongan darah ini. Apa indikasi darah ini semua Bapak Ibu? Bahwa ternyata darah ini masih banyak dibutuhkan dan kadang-kadang terlambat pemenuhannya. Darah ini dapat, tapi waktunya lewat. Ya soal ajal di tangan Tuhan, tapi paling kena usaha ITR itu harus maksimal. Ini bagian dari usaha ITR itu bagaimana kita menyediakan darah dengan tepat waktu. Terima kasih telah menonton!